Kedua, kita gak menghina dia, kita gak mencelah dia, tapi kita mempertontonkan kekayaan kita, kita mempertontonkan kekuasaan kita, sehingga orang yang miskin, sehingga orang yang tidak kuasa, itu merasa sakit hati, bener gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School, semoga kita semua selalu dalam melindungi Allah SWT, amin. Nah sahabat, sebenarnya banyak dari kita termasuk saya, memikirkan kekayaan itu dari harta benda yang kita miliki, maka jadinya kurang bersyukur, karena kita selalu merasa kekurangan. Nah, inti cerita saya adalah, kemarin itu, sebenarnya saya tuh punya sakit mah, jadi ada gerd namanya, asam lambung yang naik ke atas. Jadi kemarin pagi saya minum air, baru-baru minum air seteguk gitu, penuh, langsung telek, sampai disini berhenti, airnya gak bisa turun, dan tersakat di kerongkongan, sampai kerongkongan, jadi ini, jadi sudah tertelan tapi masih di kerongkongan. Dan jadinya saya gak bisa nafas, karena nafasnya tertahan sama air, dan itu jadi air tertahan, nafas tertahan. Nah, lama-lama saya mulai panik, mulai megap-megap mencari udara kan, aduh, itu paniknya luar biasa. Untuk setelah 30 detik lebih, asam lambungnya mengalah, sehingga air mulai turun perlahan, dan saya langsung, aduh, megap-megap mencari udara. Masya Allah, makanya kita tuh harus bersyukur, ya Allah, bisa-bisa-bisa bernapas setiap hari, gak ada masalah. Ya Allah jadi, malah saya yang jadi ceramah. Oke, kita langsung panggilkan Ustadz kita, kita sapai Ustadz kita ya. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sehat, berkah, bahagia semuanya ya, amin. Amin, Alhamdulillah. Nah, Ustadz, maukah Ustadz menceritakan pada sahabat-sahabat disini cerita yang Ustadz pernah ceritakan pada saya, yaitu tentang nasihat Rasulullah kepada Abizhar Al-Hifari, sahabat nabi yang miskin itu? Nah, ini menarik sekali. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Abizhar Al-Hifari. Abizhar Al-Hifari termasuk ke dalam sahabat-sahabat Ahlu Sufah, yaitu sahabat-sahabat yang miskin. Ya, hidupnya itu, hari-harinya itu berada di berandanya rumahnya Rasulullah S.A.W. Mendapat beasiswa, mendapat tunjangan hidup dari sahabat-sahabat yang lain karena keadaan sahabat-sahabat ini yang serba kekurangan, serba kesempitan. Kita ini, pada sesi ini kita mau kasih tahu nih, apa pesan-pesannya Rasulullah S.A.W. kepada sahabat-sahabat, kepada umat-umatnya Rasulullah S.A.W. yang kondisinya seperti sahabat Abizhar Al-Hifari, r.a. Yaitu sahabat yang hidup dalam keadaan miskin, berkesempitan, berkekurangan. Ada tujuh pesan Rasulullah S.A.W. kepada Abizhar Al-Hifari. Ini bisa kita temui di hadis riwayat Imam Ahmad. Pesan pertama Rasulullah S.A.W. kepada Abizhar Al-Hifari. Ya, ini menarik nih. Abizhar Al-Hifari, r.a.w. ya Abizhar, cintailah orang-orang miskin di sekitarmu. Dekatlah dengan orang-orang miskin di sekitarmu. Ini men, ini yang pertama. Ini kadang-kadang, kadang-kadang kita dalam keadaan yang berkekurangan, bener gak? Kita pengennya deket-deket sama orang kaya aja, bener gak? Supaya dapat kecipratannya, bener gak? Tapi Rasulullah S.A.W. menasihati kepada Abizhar Al-Hifari. Cintailah orang miskin. Dekatlah dengan orang miskin, bener gak? Karena kita, kalau istilahnya tuh, merasa senasib sepenanggungan gitu, bener gak? Sehingga kita merasa tidak menjadi orang yang paling miskin. Karena kita lihat orang sebelah kita juga mengalami hal yang sama. Kita gak merasa sebagai orang yang paling terpinggirkan, paling susah hidupnya. Karena kita juga lihat, ada teman kita yang juga keadaannya gak jauh berbeda dengan kita. Ini pesan pertama, Rasulullah S.A.W. kepada Abizhar Al-Hifari. Cintailah orang-orang miskin. Dekatlah dengan orang-orang miskin. Pesan kedua, Rasulullah S.A.W. kepada Abizhar Al-Hifari. Seorang sahabat yang berkekurangan, yang berkesimpitan. Rasulullah S.A.W. mengatakan, Wahai Abizhar, lihatlah selalu ke bawah kepada orang-orang yang berada di bawahmu, lebih miskin darimu, lebih tidak beruntung nasibnya dibandingkanmu. Jangan engkau melihat ke atas orang-orang yang mendapatkan kelapangan rezeki lebih baik darimu, bener gak? Karena kita hidupnya jadi gak bersyukur. Karena kita selalu kalau melihat selalu ke atas, ada orang lain yang lebih pinter dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita. Jadi kita bawaannya mau ngiri aja itu. Kita gak bersyukur dengan apa yang dimiliki kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Rasulullah S.A.W. menasihatkan kepada Abizhar Al-Hifari, Lihat orang yang di bawah kita, mereka-mereka yang saat ini kesulitan dalam membayar kontrakan rumahnya, ya kita lihat di bawah ada orang yang gak punya rumah, bener gak? Itu, di dekat rumah kami itu ada orang-orang yang tidurnya gak atas, di dalam gerobaknya, bener gak? Beberapa tukang rokok yang berada di pojok-pojok beberapa jalan itu, ya tidurnya di situ itu, bener gak? Jadi kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki ini dan itu yang orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki. Kalau lihat ke atas gak ada titiknya, men. Gak ada titiknya, gak punya sepeda mau punya sepeda. Udah punya sepeda mau punya motor. Udah punya motor mau punya mobil. Udah punya mobil mau yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Top-topnya balik lagi beli sepeda. Bener gak? Pesan ketiga, Rasulullah SAW kepada Abizar Al-Ghifari. Selalu jalin silaturahim, walaupun kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ini, men. Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, sungguh silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Walaupun perlakuan orang kepada kita tidak baik karena kita dianggap quote-unquote, kutip, tanda kutip, sampah masyarakat. Atau kalau kita mendekati rumah saudara kita, rumah teman kita, lalu mereka buru-buru tutup pintu karena dianggap kita cuma mau minta-minta. Ini pesan yang berikutnya dari Rasulullah SAW kepada Abizar Al-Ghifari, yaitu selalu jalin silaturahim, walaupun kepada orang-orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Itu urusan dia sama Allah dah, salahnya dia, benar gak? Tapi urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan orang tersebut, tetap kita jalin silaturahim. Dengan jalinan silaturahim inilah, insyaAllah kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, membuka hatinya. Sehingga kita, mereka bisa melihat betapa tulusnya kita dalam melakukan silaturahim. Karena kita silaturahim bukan sekedar mau minta-minta, tapi emang karena kita teman, karena kita saudara, karena kita kerabat, benar gak? Nah, insyaAllah itu mereka bisa nanti dibukakan oleh Allah, melihat betapa tulusnya kita dalam silaturahim, sehingga mereka terbuka hatinya dan mendapat hidayah dari Allah. Kita masuk sekarang pada pesan yang keempat, dari Rasulullah SAW kepada Abizar Al-Ghifari. Jagalah kehormatan dirimu dengan tidak meminta-minta kepada siapapun. Nah, ini masih ada kaitan yang tiga, benar gak? Ya, kalau kita gak tulus dalam silaturahim, benar gak? Maunya silaturahim ke atas aja ya, kalau dalam bahasa sekarang, panasos tuh, panjat sosial, benar gak? Maunya gaul sama orang yang lebih hebat, lebih kaya dari kita, benar gak? Abis itu kita minta-minta, minta ini, minta itu, wah, harga diri kita jadi rusak. Orang lihat bahwa kita itu gak tulus dalam menjalin silaturahim. Kita cuma mau mendapatkan sebagian cipratan, kekayaan orang tersebut. Jangan, jangan. Rasulullah SAW mengatakan pada Abizar Al-Ghifari, jangan, jangan, jangan. Jagalah kehormatan dirimu dengan tidak meminta-minta pada siapapun. Pesan kelima, Rasulullah SAW kepada Abizar Al-Ghifari, Katakanlah yang benar, walaupun itu pait. Kulillah haqqa walau kana muran. Posisi kita sebagai orang yang miskin, posisi kita sebagai orang yang lagi berkesempitan, Tidak boleh merubah kelakuan kita, perilaku kita, sehingga kita menjadi penjilat. Sebagai kita menguji-muji orang yang kaya, walaupun dia sebetulnya sombong. Benar gak? Dia sombong, tapi kita puji-puji supaya dia mau ngasih ke kita hartanya, sebagian hartanya. Jangan, jangan, jangan. Kulillah haqqa walau kana muran. Sampaikanlah, berkatalah dengan benar, walaupun itu pait. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita dalam kesempitan, gak usah suka bikin-bikin cerita. Benar gak? Kalau kita suka bikin-bikin cerita, begini, begitu, begini, begitu, Untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan orang terhadap kita menjadi rusak. Selain tadi harga diri kita pun menjadi tercorek. Pesan Rasulullah SAW yang keenam, Kepada Abizhar Al-Ghifari adalah, Kita tidak perlu takut cobaan. Kita tidak perlu takut celaan. Nah ini, benar gak? Kalau kita berjalan di jalannya Allah, Udah. Udah, terserah orang mau ngomong apa dah. Benar gak? Udah miskin, masih sholat aja. Benar gak? Ya udah, Tuhan kagak ngedengerin doa NT. Buktinya NT udah sholat tiap hari lima kali. Sholat dua segala macam, tetap miskin. Jangan, jangan, jangan. Masa bodoh. Jangan takut dengan celaan orang. Selama kita berjalan di jalannya Allah. Ini, men. Yakin aja hidup dah. Biarin aja dia nyelak-nyelak. Dunia muter asli, dunia muter. Saya dulu pernah ngerasain jadi orang miskin. Daftar jadi orang miskin. Daftar jadi orang miskin. Jalan ke kampus, lagi salju-salju, men. Ini sholat sepatu, bawahnya bolong. Tenang aja, men. Dunia muter. Dunia muter asli. Allah yang maha kaya, Dan Allah mempunyai kemampuan untuk membuat kita jadi kaya. Sebagaimana Allah juga punya kemampuan untuk membuat kita jadi miskin. Tapi banyak orang yang kaya raya, kemudian jadi miskin. Namanya juga hidup. Ups and downs, ups and downs. Oke, oke. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan celaan-celaan cemohan orang. Selama kita berjalan di jalannya Allah. Oke. Pesan berikutnya, atau pesan ketujuh. Pesan yang terakhir dari Rasulullah SAW kepada Abizar Al-Ghifari R.A adalah Kita banyak-banyak mengucapkan, La hawla wa la quwata illa billahi na'inazim. Ini bener. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada Abizar, Sungguh dalam perkataan ini, La hawla wa la quwata illa billahi na'inazim. Terdapat harta yang sangat besar di bawah ars ini. Jadi kalau arsnya Allah, itu harta yang sangat besar itu terkandung dalam perkataan La hawla wa la quwata illa billahi na'inazim. Kalau kita renungkan dengan lebih perlahan-lahan, Ma'na la hawla wa la quwata illa billahi na'inazim. Ini maknanya, kita berserah diri pada Allah. Pada saat yang sama, kita mengatakan bahwa Keadaan kita yang sempit, ini keadaan kita yang miskin, Ini keadaan kita yang susah, ini keadaan kita yang sedih, Ini semua gak ada artinya. Kalau Allah mau menghilangkan, Allah punya kekuatan untuk bisa menghilangkan itu semua Dan menggantikan dengan keadaan yang sebaiknya. Pada saat yang sama, kita mengatakan, Hei orang-orang yang lagi pada saat ini berikan kelapangan oleh Allah Keluasan rezeki, kekuasaan, dan sebagainya. Jangan sombong. Karena Allah juga punya kekuatan untuk menghilangkan itu semua. Bahkan yang ketiga, kekuatan yang kalian, Semua kekayaan, semua kekuatan, kekuasaan, Kelapangan yang kalian miliki sekarang, Itu juga adalah pemberian dari Allah kepada diri mereka. Nah, inilah tujuh pesan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Zhar Al-Ghifari R.A. Yang Abi Zhar Al-Ghifari ini adalah merupakan seorang sahabat Yang keadaannya miskin, berkesimpitan dan sebagainya macam. Dan ini ada, kita bisa baca di hadisnya Imam Ahmad. Baik, David. Wah, ini menarik sekali nih Ustaz. Nah, ada sahabat yang menonton tausiyah kita setahun yang lalu. Wow. Tentang pertolongan Allah pasti datang, men. Iya. Kalau kita ridho pada keputusan Allah. Nah, itu adalah perkataannya Jalaluddin Rumi. Ingat gak dalam session yang kemarin? Kalau kita belajar itu pertama kita belajar Fiki, Syariah, silamacem. Kemudian kita belajar Tasawuf. Biasanya kalau di pondok itu kita belajar dulu Ikhya'ul-Muddinnya Imam Ghazali. Kemudian biasanya kita belajar Al-Hikamnya Ibn Al-Tua'ilah. Benar ya? Nah, setelah itu, setelah itu, setelah itu ya. Setelah itu, setelah kita belajar Al-Hikam Ibn Al-Tua'ilah. Itu kita jadi opsional. Opsional. Mau baca yang mana lagi, benar ya? Salah satu opsional yang banyak digunakan orang itu adalah tulisan-tulisannya Jalaluddin Rumi. Kenapa Jalaluddin Rumi itu ditaruh di paling belakang? Karena tulisan-tulisan Jalaluddin Rumi itu isinya cuma cinta kasih. Semuanya cerita tentang cinta kasih. Benar gak? Itu sebabnya gak kita temui lagi tuh. Syariah, halal-harum, udah gak ketemu lagi tuh. Bahkan Imam Ghazali yang Tasawuf dengan berbarengan dengan syariah, Ibn Al-Tua'ilah, gak ketemu lagi. Kalau Rumi itu semuanya udah cinta. Udah semuanya cinta isinya. Itu, kita kutip waktu setahun yang lalu, itu adalah perkataannya Jalaluddin Rumi. Apa Jalaluddin Rumi katakan? Jalaluddin Rumi katakan, ketika, the moment kata Jalaluddin Rumi, oh ya kadang-kadang bukunya yang saya baca bahasa Inggris ya. Pada saat kita dapat menerima semua cobaan yang Allah berikan pada kita. Kita dapat menerima dengan ikhlas semua cobaan yang Allah berikan pada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Pada saat itulah pertolongan Allah datang. Nah ini, ini. Jadi, tapi selama kita belum bisa menerima takdir yang Allah tetapkan pada diri kita, selama kita masih bertanya-tanya, mengapa saya kok belum lunas-lunas juga utangnya? Mengapa hidup saya kok belum kaya-kaya juga? Selama kita masih terus mempertanyakan, mengapa-mengapa? Belum. Tapi kita harus mencapai pada titik, Alhamdulillah Allah, udah setahun berlalu kami masih hidup. Alhamdulillah ya Allah, udah setahun berlalu kami masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya Allah, udah setahun berlalu. Nah gitu. Pada saat kita dapat menerima semua takdir Allah pada kita, pada saat itulah pertolongan Allah akan datang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَدَعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Berdoa lah pada aku, kata Allah. Minta lah pada aku, kata Allah. أَسْتَجِبْ لَكُمْ Pasti akan aku kabulkan. Nah ini harus kita fahami, makna pasti akan aku kabulkan itu. Gak mungkin Allah gak dengar kita itu, gak mungkin, gak mungkin. Gak ada rumusnya, men. Gak ada rumusnya. Gak ada rumusnya, bener gak? أَسْتَجِبْ لَكُمْ Pasti Allah akan penuhi doa kita. Bagaimana cara memenuhinya? Ya terserah Allah. Kita minta A, Allah kabulkan. B, itu namanya dikabulkan. Bener gak? Kita minta C, Allah kabulkan. Dikasih D, ya itu namanya dikabulkan. Ingat gak waktu itu kita ceritakan, kalau ada anak kecil, dia badannya demam, panas. Bener gak? Dia malah minta es krim, karena dalam pikiran dia kalau pakai es krim, maka badannya jadi dingin. Bener gak? Kita yang mengetahui lebih baik daripada anak kecil itu, kita gak ngasih dia es krim, tapi kita ngasih dia obat. Bener gak? Jadi yang diminta oleh anak kecil itu A, yang kita kebulkan B. Karena kita tahu B lah sebetulnya yang diminta oleh anak kecil itu. Begitu juga dengan Allah. Bener gak? Kita, kita minta misalnya, kayak kemarin lah, kalau boleh cerita dikit ya. Kemarin kami ke, dari Jogja, itu delay pesawatnya, dua setengah jam. Maksudnya berangkat jam 4 sore, tapi ternyata baru berangkat dari Jogja International Airport itu, jam setengah 7 malam. Bener gak? Iya kan? Itu jarang-jarang tuh di Indonesia yang modal begitu biasa emang delay 30 menit, 30 menit ini delay sampai 2 setengah jam. Tak set ya. Lalu saya waktu itu bersama dengan manajer angsa puranya, saya ngobrol-ngobrol, oh ini tumbennya kayak begini ya. Lalu beliau buka flight radar, itu dia lihat, kasih lihat nih, di Jakarta emang pesawat masih belum pada ada yang terbang katanya. Jadi kemungkinan besar ini, cuacanya tidak memungkinkan untuk terbang di Cengkareng. Boleh gak? Siapa sih pilot yang mau? Siapa sih maskapai penerbangan yang mau? Telat-telat bener gak? Ya kalau bisa terbang, ya terbang lah bener gak? Jadi yang kita minta waktu itu adalah agar tidak terlambat, tapi Allah mengatakan enggak, lebih baik terlambat karena cuaca gak memungkinkan. Tinggal kasih tau, ayo tamu yang udah janjian jam 7, mau lor ya tamu. Ini karena flightnya delay, jadi jangan jam 7 ketemunya di rumah, ketemunya jam setengah 9, jadi apa-apa yang kita minta itu belum tentu terbaik untuk kita, sedangkan apa-apa yang diberikan Allah pada kita itu, udah pasti yang terbaik untuk kita. Waktu pangeran dipenuhgoro perang melawan Belanda, lalu beliau berdoa dengan pasukannya agar diberikan kemenangan oleh Allah dalam perang tersebut. Bener gak? Allah mengetahui, belum saatnya diberikan kemenangan pada saat itu, tapi beliau ditempatkan dulu ke tempat lain supaya beliau mempengaruhi tempat tersebut. Begitu juga dengan Imam Bonjol, Cud Nyadid, bener gak? Di mana tempat para pahlawan-pahlawan nasional ini dibuang, pada saat itulah semangat perlawanan, yang dari Aceh dibawa Cud Nyadid ke Semedang, yang dari Jogja dibawa oleh pangeran dipenuhgoro ke Menadur dan sebagainya. Sehingga kekuatan perlawanan itu, jiwa, spirit, perjuangan melawan para penjajah itu, menjadi tersebar luas ke Indonesia. Ini, yang kita minta apa, yang Allah kasih apa. Bener gak? Jadi, yakinlah, yang kita minta belum tentu yang terbaik bagi kita, karena kita juga ilmunya terbatas, kita gak tahu apa yang terbaik bagi kita, bener gak? Tapi apa yang diberikan Allah pada kita itu, pasti yang terbaik bagi kita, karena Allah sangat menyayangi kita. Ini ilmunya, Rumi kalau ini. Ini ilmunya udah ilmu cinta kasih, kasih sayang. Kita udah mabok, mabok cinta. Tapi bukan mabok cinta sama manusia, kita mabok cinta sama Allah. Back to you, Fit. Nah, Ustadz, kita balik sebentar ke nasihat Rasulullah ya. Tadi Ustadz bilang ada urusan mencelah, na'uzubillah min zalik. Ini ada cerita bener-bener terjadi di Indonesia. Seorang ibu membunuh tetangganya, karena dia minjem uang hanya beberapa puluh ribu, 20-25 ribu, lupa saya. Tapi setelah dipinjemin, tetangga yang minjemin itu, itu mencelah si ibu-ibu ini, dan dijadikan olok-olok diantara tetangga-tetangga lain. Misalnya pas lagi beli sayur rame-rame, dicelah, dicemoh, gitu Ustadz. Kacau. Kacau. Ini ada dua pelajaran penting buat kita. Pertama, jangan nyelah-nyelah orang. Jangan nyakitin hati orang. Mungkin buat kita, keluar kalimatnya biasa-biasa aja, buat orang sakit, bos. Jadi jangan sakitin hati orang lah, walaupun kita udah berbuat baik kepada orang tersebut, walaupun kita udah minjemin duit kepada dia, walaupun kita udah nolong dia, tapi jangan rusak, jangan sakiti hati orang dengan perkataan-perkataan yang menghina orang tersebut. The whole point, tujuan utama kita minjemin duit kepada orang, kan untuk membahagiakan dia, kan. Lah, kalau tujuan utama kita, memberi pinjaman pada orang, untuk melepaskan dia dari kesulitan, untuk memberikan kebahagiaan pada dia, benar gak? Kemudian kita ikuti dengan celaan-celaan, hinaan-hinaan. Jadi apa lagi? Artinya bertentangan dong, dengan percuma aja kita ngasih duit, tapi kita celak-celak orangnya, jangan-jangan. Pertama, jangan sakiti hati orang, karena kalau orang sakit hatinya bahaya, itu adalah pintu masuk setan, benar gak? Nah, orang yang udah dicelak-celak, walaupun dia udah ditolong, benar gak? Berbagai macam kebaikan udah diberikan, tapi kalau dia dicelak-celak, dia bisa marah, setan bisa masuk ke dalam dirinya, sehingga marahnya pun jadi melewati batas, sehingga dia malah membunuh orang tersebut, dan sebagian. Jangan, 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 jangan main. Yang kayak begitu, janganlah kita harus jauhkan diri kita dari memancing-mancing atau membuka pintu masuknya setan ke dalam diri orang lain, dan masuknya setan ke dalam diri kita. Kalau orang setan udah masuk ke dalam diri orang lain, setan juga udah masuk ke dalam diri kita, udah. Ini dua orang ini bukan manusia sama manusia, udah setan sama setan. Karena setan itu bisa dalam bentuk manusia juga. Jadi kita harus hindari, malah sebaliknya, kita harus percaya kepada keberadaannya Allah, kepada kemaha pengaturannya Allah. Benar gak? Bahwa kita, tadi kita udah, nasihatnya Rasulullah SAW pada Abi Zara Al-Gifari, benar gak? Jangan pernah takut kita dihina, dicelak, selama kita berada di jalannya Allah. Benar gak? Selama kita berjalan di atas jalannya Allah, atau dalam bahasa kitanya, ihdina surat al-mustaqim, benar gak? Tunjukkan kami jalan yang istiqomah, yang benar tuh. Bukan yang lurus tuh. Bukan yang lurus. Karena hidup itu jalannya gak lurus. Hidup itu jalannya belak-belak-belak. Benar gak? Lalu kita lurus, jadi malah nabrak-nabrak. Benar gak? Yang kita maksud dengan, ihdina surat al-mustaqim, bagaimanapun berkelok-keloknya, skenario kehidupan kita, kita selalu berada di atas jalan tersebut, sehingga insya Allah kita selalu berada pada koridor yang dilindungi dan diberkai Allah. Dalam ilmu tasawuf, ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Karena pada saat itulah sebetulnya, kita menyerahkan diri kita, menyatakan kesaksian kita, bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Bahwa orang lain pun gak ada apa-apanya. Kita cuma sama-sama ciptaan Allah, yang dimasukkan ruh ke dalam diri kita masing-masing, yang diminta oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Sehingga kita itu, kalau ada orang yang hebat, kita gak terlalu takjub sama dia, gak terlalu, apa namanya itu, ngefans, apa tuh, apa namanya, loyalis terhadap orang tersebut, seakan orang tersebut gak ada celanya, gak ada salahnya, gak ada kurangnya. Dan kita pun gak terlalu minder dengan diri kita, seakan-akan kita orang yang, bagaikan, apa namanya, remah-remah rengginang. Muda bismillah, ada Allah. Nah kita mau cerita dikit, lanjutin cerita yang tadi ya. Pekan lalu lah, pekan lalu ini ada anak dari, seorang ulama besar di, Majelis Oman Indonesia, komisi fatwa, yang menikahkan anaknya di Lampung. Nah kita berangkat rame-rame. Berangkat rame-rame pakai mobil kami, satu mobil kita ada berenam, menaik feri dan sebagainya. Karena mereka tahu bahwa, kita adalah, punya kerjaan dengan, ASDP, sehingga, kita diberikan keistimewaan lah, jadi, dapat, ini kan. Nah disini nih, disini pentingnya nih, disini pentingnya. ketika kita diberikan berbagai fasilitas, keistimewaan, karena kebetulan memang lagi ada kerjaan, dengan pelabuhan, bener gak? Disini, kan kita istimewanya, ketika kita berhadapan dengan, para pegawai, para pejabat, ASDP-nya kan. Tapi ketika kita telah berada di atas feri, kita kan sama dengan penumpang lain, bener gak? Nah, disini kita harus, bisa-bisa, membawakan diri kita. Ini pesannya, Rasulullah SAW, kepada Abizhar Al-Ghifari itu. Pilihan kita, kita dikasih ini, kalau mau ada kamar VIP katanya. Tapi buat apa? Buat apa, yang udah kita nikmati berbagai fasilitas, karena kita diterima dengan baik, oleh para, petugas-petugas ASDP-nya. Kemudian masih terus, mau kita tunjukkan, kita pertontonkan, ke, orang-orang dalam satu kapal feri itu, untuk menunjukkan bahwa, hey, saya ini orang penting loh, jadi saya ini berbeda dengan kalian. Apa gunanya hidup yang model kayak begitu? Nah, bener gak? Bener gak? Ini, orang bisa sakit hati, bisa jadi buat kita, kita merasa biasa-biasa aja, bener gak? Emang sudah sepantasnya misalnya, bener gak? Tapi buat orang, orang bisa sakit hati, siapa sih? Kok lagu amat? Kok pengen banget sih dibedain jadi orang, bener gak? Pernah gak kita raik mobil lagi macet-macetnya, terus ada mobil, pakai ngeung-ngeung-ngeung-ngeung, lewat ini, nyodok-nyodok gitu, bener gak? Buat orang yang nyodok-nyodok pakai ngeung-ngeung, buat mereka mungkin, biasa-biasa aja, bener gak? Buat kita, kita sakit hati, kita udah panjang nih, ngantri, ente, main nyodok-nyodok aja, bener gak? Main nyodok-nyodok aja, ya kecuali kan kalau emang resmi, bener gak? Itu pakai ngeung-ngeung, tapi sekarang kan banyak yang gak resmi gitu, mobil biasa aja pakai ngeung-ngeung, nyodok-nyodok, kita kan jadi sebel, bener gak? Ini yang kita maksud, pertama, jangan sakiti hati orang, jangan sakiti hati orang ini, maknanya ada tiga, ini men, kalau dalam ilmu tak tahu ya, pertama adalah menyakiti hati orang, bener-bener kita menghina dia, itu namanya menyakiti hati orang, kedua, kita gak menghina dia, kita gak mencelah dia, tapi kita mempertontonkan kekayaan kita, kita mempertontonkan kekuasaan kita, sehingga orang yang miskin, sehingga orang yang tidak kuasa, itu merasa sakiti hati, bener gak? Kita gak, bukan kita gimana gitu, menghina dia, mencacimaki dia, enggak, sekedar kita mempertontonkan, kemewahan yang kita miliki, kalau bahasa sekarang, flexing tuh, sekedar kita mempertontonkan, kekuasaan yang kita miliki, kepada orang yang tidak berkuasa, itu bisa menyakiti hati orang, men, bener gak? Dan yang ketiga, dalam ilmu tasawf, ini penting juga nih, bukan aja kita mempertontonkan, kemewahan, kekuasaan yang kita miliki, tapi kita juga, mempertontonkan, kesolehan kita, mempertontonkan, ilmu yang kita miliki, itu juga bisa, menyakiti hati orang, Rasulullah, dalam ilmu, fiqih disebutkan, likulli makom makol, walikulli makol makom, bahwa kita berilmu tinggi, bagus, tapi kalau kita bicara, dengan orang yang, awam, maka kita yang harus turun, miswaikan dengan, pemahaman orang tersebut, bener gak? Bahwa kita ada seorang, yang soleh, bagus, keren, entah yang mau sholat, tahajud sampai, berapa, terserah dah, sepertiga malam, habisin berapa, 21 rekaan segala, terserah, tapi kalau kita lagi sama-sama, berjamaah, gak usah dipertontonkan, kesolehan itu, kita harus ikutin, ingat gak, yang waktu kita syuting di, res area, kita harus ikutin, standar terendahnya, bagaimana Rasulullah, setelah menjadi imam, kemudian ada anak, yang nangis di belakang, beliau percepat sholatnya, supaya tidak ingin, menyusahkan, orang ibunya, yang ikutan sholat, karena anaknya nangis, benar gak, kita juga waktu itu, udah cerita bagaimana, Rasulullah, lagi sujud, lalu, Al-Hassan Al-Hussein naik, di atas, beliau, beliau sesuaikan, dengan anak-anak, bahkan waktu itu, Rasulullah, dalam suatu, hadis lain disebutkan, itu ada ibu, lagi ngendong anaknya, anaknya kemudian, kencing, ngecingin bajunya, kemudian dia marah, sama anaknya, Rasulullah, menegur, eh jangan, baju yang kena kecing, bisa dicuci, kita Rasulullah, tapi, ini, hati yang retak, karena dimarahin, sulit, untuk memperbaikinya, jadi, dalam perjalanan kita, naik feri itu, udah, udah cukup lah, keistimewaan, fasilitas yang diberikan, oleh para petugas itu, untuk kita, dengan mudah masuk ke dalam ferinya, udah cukup, tapi di atas ferinya, gak usah terus-terusan lah, kita pertunjukkan, hal-hal tersebut, karena, secara tidak langsung, bisa jadi, ada orang yang, merasa, tersinggung, dan tersakiti hatinya, gitu amat sih, jadi pejabat, bener gak, gitu amat sih, jadi orang kaya, gitu amat sih, jadi orang kuasa, ya, 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 ingat-ingat, Allah akan muliakan, orang-orang yang, yang Allah mau muliakan, dan Allah akan hinakan, orang-orang yang Allah akan hinakan, back to you, mantap Ustadz, nah, saya tahu Ustadz, udah harus ngebut ke airport nih, oke Ustadz, terima kasih atas waktu, dan tausiannya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,